Oke, what's up mas bro, balik lagi di channel pasir fury dan untuk konten kalian agak sedikit random aja ya Ya mungkin lebih ke apa ya, ke konten-konten gak jelas gitu, jadi kebetulan baru aja gajihan Dan memutuskan untuk pergi ke Mr. DIY Ini kebetulan juga baru buka, baru beberapa bulan di tempat saya gitu kan Dan dari sekian banyak barang disitu Entah kenapa gitu, entah apa yang merasuki malah beli pasir Oke, ya kali ini review pasir gitu ya, gak tau juga keperluannya ntar buat apa gitu Tapi sebenarnya ini adalah ide bisnis yang paling apa ya Paling mantap sih bisa dibilang kayak gitu Jadi di Mr. DIY ini mereka menjual pasir seberat 500 gram Oke, peruntukannya juga mungkin bisa untuk ini ya Apa sih, cuma kalau digambarin ada tatakan sih, mungkin lebih ke arah aquarium atau semacamnya kayak gitu Jadi ini pasir 500 gram ya, seharga 12 ribu Sekarang apa aja itu bisa jadi duit gitu ya kan Jadi setelah saya berpikir lama gitu kan Antara dua nih, mau beli pasir atau beli batu Dia juga ada jual batu Batu kecil-kecil kayak gitu kan Karena memang saya juga doyan koleksi batu-batu Jadi saya liatin gitu kan Oh, jembok sebagus juga batunya kayak gitu Tapi ya kali gitu Batunya juga 500 gram Dia jual 12 ribu juga Oke, mungkin bisa menginspirasi ide bisnis saya gitu kan Jadi saya bakalan tau ini bakalan spend uang untuk hal-hal yang kita gak perlu gitu Cuma di lainnya sih ada nilai emosional kayak disitu ya Kayak gini Ya kali Lu gabut jalan ke Mr. DIY terus beli apaan gitu Bukannya beli alat-alat apa gitu kan Yang bermanfaat, yang bisa dipakai malah beli pasir ya Dan dilanjut ya Karena memang itu membius ya Jadi setelah beli pasir kan bingung tuh Ya beli apaan lagi gitu ya kan Yang cocok sama pasirnya ya ini tadi Oke Beli toples buat masukin pasir kesini Ini random banget hidup ya kan Yaudah YOLO aja ya kita kayak gitu Hidup juga human sekali kan Anggap aja ini konten-konten unboxing pasir ya kan Oke ini packaging kita buka ya Buat apa gitu ya kan Jadi total yang dihabiskan itu Ini 12 Ini 15 Kalau gak salah ya 15 kayaknya Yang gak apa 27 ribu untuk Masukin pasir Ke Topless gitu Entah nilainya apa Cuman mungkin secara emosional Ada apanya gitu ya kan Mungkin nih kalian ASMR aja ya Buat apa Buat apa Jadi pertanyaan kita tuh Buat apa gitu Nih Oke Tambah lagi Oke Tapi untuk kalian-kalian yang normal ya Kalian-kalian yang normal pasti akan berpikir ya Itu Konyol aja gitu ya kan Naruh pasir gitu Buat apa gitu kan Beli pasir dan toples Tapi Karena saya adalah orang Seniman Ini yang kemarin kita punya buaya Dan kita udah repen Saya punya ide disitu Kita akan bikin kayak Diorama-diorama kecil yang ada di Dalam toples gitu ya kan Tinggal masukin elemen koleksi batu saya Seperti ini Entah nanti nilai Ada nilai artistiknya Atau gimana gitu ya kan Oke Jadinya tampilannya kayak gini Bisa ya Susah ya Pastinya kebanyakan deh kayaknya Dan Sentuhan terakhir Kita akan masukkan buayanya ke sini Wah Oke Jadi sebenarnya tujuannya tuh kayak gini Tuh Jadi kita masukin buaya Yang geplah kita Ceritanya memelihara buaya Di dalam Toples Ya Kita bikin plot twist Di konten random kita ya Yang jelas Ya ini ada Ada mood buster disini ya Bagi kalian-kalian yang memang Suka miniatur Keren kan Oke Mungkin sekian itu saja dari saya Kenapa beli pasir Alasan beli pasir dan toples Oke Semoga bermanfaat Dan semoga Menginspirasi Untuk anda-anda juga yang random Sekau mama saya Jadi Ya itu aja Jangan lupa like dan subscribe 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 Terima kasih.